Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di segitka channel kali ini di tengah saya ada router TP-Link CPE220 pada kesempatan hari ini ya saya akan mencoba untuk membokar router ini karena penasaran dalamannya kayak gimana Oke kita coba aja ya untuk membukarnya kita harus membuka terlebih dahulu stiker ya yang menempel di router ini karena dibalik stiker tersebut ada dua bau dia ya nantinya kita akan buka kita lepas terlebih dahulu stikernya Nah bisa kita lihat ya di balik stiker tersebut ada dua baut Oke kita buka aja baut tersebut kita lepas Oke mungkin kalian pengen bertanya ya kenapa saya membuka router outdoor ini disini disini saya pengen membandingkan ya membandingkan antena bawaan dan TP-Link ini dengan antena modifikasi yang dulu pernah saya beli ya di konten apakah sama bentuknya ataupun settingnya sama gitu ya kita lihat aja oke baut sudah berhasil lepas kita coba untuk menarik ya untuk melepaskan router ini dan ternyata di ini ada pekat jadi kita harus memakai alat bantu ya kita cokel ya kita tusukkan di bagian pinggir karena di posisi ini ada pekatnya jadi susah untuk dibuka kita tusukkan aja di bagian pinggir ini ya karena posisi lemnya ada disitu karena rotor outdoor ini belum pernah saya buka sebelumnya jadi masih susah ya untuk membukanya susah banget oke jika sudah yakin lemnya lepas kita tarik aja ya dan seperti inilah dalemannya ya dalemannya dari router outdoor TP-Link CP220 kita lihat masingnya seperti itu dan ini adalah antenanya ya antenanya terbuka dari plat jadi seperti ini dalamannya ya saudara teman-teman mungkin video ini juga jadi apa ya jawaban dari rasa penasaran anda penasaran kalian dulu pernah ada yang menanyakan kepada saya ya bang apakah plat ground dari antena ini dan plat positif dari antena ini tersambung atau ada penghalang ya kita lihat aja nanti kita tes ya dan disini juga saya ada antena jenis sama ya tapi hasil modifikasi ya dulu pernah saya beli ya kita bandingkan aja bentuknya hampir sama ya cuma ukurannya mungkin beda sekarang kita akan apa ya kita akan tes ya menggunakan tester atau telepometer ya untuk menjawab pertanyaan kalian dan menjawab rasa penasaran kalian apakah plat ground dan plat positif dari antena ini tersambung oke kita tes oke hasilnya seperti itu ya jadi antara plat ground dan plat positif dari antena ini tersambung lihat apa ada penghalang jadi istilahnya dikonstruksi ya jadi istilahnya dikonstruksi ya untuk lebih jelasnya kita kembali ke bagian belakangnya di posisi antenanya di posisi kabel antenanya apakah tersambung dan ternyata tersambung ya bener bener ya posisi antenanya juga tersambung tanpa ada hambatan berarti antena ini antena ini antena dari tp link cpe220 ini antara plat ground dan dan positifnya itu tidak ada penghalang ya oke kita kembali ke kita ambil antena hasil modifikasi ya saya beli di toko online ya kita tes oke ternyata tidak ya oke ternyata tidak ya antara plat ground dan plat positifnya tidak tersambung untuk antena modifikasi ini bisa kita lihat tidak tidak ada respon sama sekali di apometernya tidak ada respon sama sekali tidak ada respon sama sekali jadi perbedaannya seperti itu ya mungkin ini sengaja ya dibuatnya seperti ini karena ada sebagian router emang tidak bisa ya ataupun tidak jalan kalau antenanya tersambung ataupun antara positif dan negatifnya itu tersambung ya jadi harus dibisah seperti itu ya dari bentuknya aja udah beda ya antara modifikasi dan original kalau yang original lebih panjang ya oke mungkin sekian dulu video kali ini dan mudah-mudahan video ini menjawab rasa penasaran kalian tentang antena tp link cpe220 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.